Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan Di video kali ini kita akan memperbaiki keyboard mekanikal yang tombolnya mati kawan Jadi kita baru aja membeli keyboard mekanikal Ternyata setelah kita tes ada tombol yang mati kawan Atau tombolnya yang rusak Yaitu di bagian tombol panah bawah Nah jadi ini ya Tombolnya udah saya tes semua Tadinya mau saya review ternyata tombolnya yang mati satu Mungkin kalian akan berpikir Bang keyboard baru tombolnya mati Direktur Bang ditukar ke tokonya Ya karena setelah saya cek ya Setelah saya bongkar di bagian sini Ternyata kerusakannya bukan pada switchnya Nah ini sebagai contoh ya Kita akan tes Di depan udah ada keyboard tester Nih kita akan tekan ya Nah lihat Tuh Ini yang sudah tertekan Dia akan jejak warna hijau Tapi arah bagian bawahnya Ini tidak menyala kawan ya Nah ini kayak enter Dia nyala semua nih kawan ya Tuh Huruf-huruf yang lain juga menyala Nah hanya mati di bagian tombol bawah Ya sebenernya penting juga guys ya Untuk bermain game atau Untuk ngetik-ngetik pun sebenernya sangat penting Tombol bagian bawah Nah karena mungkin bagi saya kerusakan ringan Lebih baik saya perbaiki sendiri kawan ya Daripada saya tuker Ya lumayan konten Oke langsung aja disini kita cabut ya Di bagian keycapnya juga Ini keycapnya udah kita cabut Kita akan ganti si bagian switchnya guys Di bagian switchnya kita akan cabut ya Nah ini switchnya udah kita cabut ya Tuh Nah kalau kalian menduga bahwa tombol yang mati ini Gara-gara switchnya yang mati Kalian bisa gunakan switch yang tidak terpakai Seperti scroll lock, pause break ya Atau mungkin kalian mau ngetes dulu Pakai switch yang disampingnya Kalian cabut Switch yang ada disampingnya ini Lalu Kalian pindahkan kesini Ya ini pindahkan hati-hati Jangan sampai dia ngegecol ya Bener-bener masuk Si bagian pin-pinnya Nah Kalau sudah masuk seperti ini Kalian tes Apakah tombol bawahnya sudah berfungsi ya Ternyata enggak Masih mati juga Nah Biarpun ini sudah ditukar-tukar ya Sebenarnya sama saya Ini masih tidak berfungsi Kenapa? Karena kerusakannya Bukan terletak pada switchnya Kerusakan keyboard ini Terletak pada boardnya Nah kalau kalian dekat nih Kalian zoom Disini kan ada Dua pin Ya Lihat Dua pin nih Yang lubang sama lubang Bentar saya fokuskan kameranya Nah Pin yang ini Kalau kita jamper ya Misalnya yang sebelah kanan Kita jamper menggunakan kabel Seperti ini Ini berfungsi Nah tapi ini Saya jamper menggunakan kabel Ini masih tidak berfungsi Saya bingung Waduh jangan-jangan boardnya yang rusak Tapi setelah saya amati guys ya Saya amati lebih teliti Di bagian sini Nih Di bagian pin yang ini Ini longgar guys Bentar kelihatan enggak ya Tuh Longgar guys Ini seolah-olah Tidak telsor Sumpah demi Allah Ini tidak ada rekayasa guys ya Ini benar-benar Cacat bawaan pabrik Lihat Gerak guys tuh Makanya Ini tidak berfungsi Nah dan juga Saya pernah guys ya Iseng-iseng Saya jamper Saya masukkan kabel Satu ke sini Ya Nah lalu Di bagian sininya Ini maaf Tangan satu ya Intinya Saya jamper menggunakan kabel Lalu saya ongget-ongget Ini terkadang Tombol bawahnya Ini sempat menyala Artinya Boardnya Arah ke bagian chipnya Ke bagian kontrolernya Ini tidak ada kerusakan Benar-benar pure Ongget-ongget Di sini guys ya Nyambung putus-nyambung putus Di bagian lubang Untuk penyambungan switch Nah artinya Kita akan melepas Semua keyboard Semua tombol-tombol yang ada di sini ya Keketnya Itu switchnya Bahkan body keyboardnya Akan kita bongkar Yolah kita bongkar guys Oke kawan Untuk membongkar keyboardnya Di sini kita membutuhkan alat Seperti obeng plus Dan key puller Atau switch puller ya Untuk mencabut Si tombol-tombolnya guys Dan si switch-switchnya Oke langsung aja ya Kita akan preteli Satu persatu Tiap-tiap Si ininya guys Tiap-tiap tombol lah guys ya Ini lebih mudah Menggunakan tangan Sebenernya Daripada Menggunakan Si pencabutnya guys ya Nah Oke pokoknya Pinter-pinter kita aja guys ya Aman-aman kita aja Untuk mencabut tombolnya Ini kalau pakai pullernya Satu-satu guys ya Satu-satu Tapi untuk di tempat sempit Ya enak guys ya Nah kan Walaupun satu-satu Agak lama Tapi untuk di tempat-tempat sempit Mungkin Lebih aman ya Karena kita nariknya ke atas ya Bukan ke samping Ini sudah tercabut semua ya guys ya Tinggal spasinya doang yang terakhir Salty spying Sudah tercabut semua guys Oke Kita geser ya Ini tombol-tombolnya Sekarang langsung aja Kita akan membongkar Daleman Eh kita akan membongkar Si tombolnya guys ya Oke kawan Semua tombol-tombolnya Sudah kita lepas ya Sekarang hanya tersisa Boardnya saja Nah disini Banyak sekali baut ya Yang akan kita lepas Di belakangnya Nggak ada bautnya kawan Tapi bener-bener Di depan kayaknya ya Oh disini apa nih Entahlah bautnya bukan ya Oke lanjut aja Sekarang ya Kita menggunakan obeng Untuk melepas seluruh Baut-baut yang ada Karena kita ingin Menyolder Lobang switch Yang kendor guys Oh guys Tadi kawan Oke Kita akan lepas ya Semuanya Oke Seluruh baut sudah terlepas ya Sekarang kita bisa langsung Membuka di bagian boardnya Kalian bisa lihat ya Nih Tuh ya tuh Lihat Seluruh Lubang switchnya Itu menonjol guys Tidak ada yang cacat Kecuali satu yang cacat Nih Di bagian sini guys Nih Nih ya Saya deketin ya Tuh Ini Otek guys Ini otek Nih otek Nih Bentar ya Saya akan fokuskan guys ya Tuh Berputar guys Gerak tuh guys Gerak tuh Digoyang-goyang juga gerak Nah Kita akan lepas ya Lepas Kabelnya hati-hati ya Bentar Enggak fokus guys Nah ini lepas ya Bener-bener sudah terlepas ya Nggak ada apa-apa lagi Nih Di bagian depan seperti ini Kita cek di bagian belakang ya Di bagian belakang seperti ini Kalian bisa lihat Ini di bagian chipnya ya Kontrollernya Tadi yang rusak Itu di bagian sini guys Nih Ya Nih Nih Akan saya fokuskan ya Secara dekat ya Kalian bisa lihat Tuh Nah ini lebih jelas guys Ini lebih jelas Pemandangannya kalau disini guys Nih Tuh Ya kan Kelihatan nggak Ya kan Kelihatan kan Nah ini guys Ini Buat kenapa tombol bawahnya Nggak apa Nggak nyala kok Keyboard baru begini Aduh Ini gimana nih Quality Control ini Nih Kita lihat ya Di bawah ya Di bawah Di bagian boardnya Ini nggak copot guys Alias Nggak terangkat ya Si bagian PCBnya Jadi insya Allah ya Masih bisa demenerin Karena Ketika saya jumper ya Menggunakan kabel Ya bentar Saya ambil kabelnya ya Kadang dia connect Terkadang nggak connect loh Kok connect nggak connect Pas saya tonggel-tonggel gini kan Saya toel-tel gini Ternyata dia berputar guys ya Karena memang Ininya kendor ya Nah memang Kalau untuk mengecek Apakah switch yang mati Atau board yang mati Ya kita Jemper menggunakan kabel ya Kawannya Kalau Kita lebih ingin percaya gitu ya Apakah switchnya Atau boardnya Oke Kalau ini kan Sudah fix ya Ketauan ya Boardnya yang rusak ya Nih Di bagian sini nih Oke kita akan solder ya Di bagian sini Nah ini kita udah menyiapkan ya Solder yang panas Tinggal kita tekan saja Pakai solderan Ini tinggal kita solder Waduh kepanjangan guys Tekan pakai kuku ya Ini kepanjangan Sorry bro Agak munduran dikit Oke Segini aja ya Lalu kita lepas soldernya Jadi biar gak terlalu nonjol juga kan Lubang switchnya Saya rasa panjangnya segini Masih sama ya Dengan Lubang switch yang lain Udah sesimpel ini guys Tadi nyolernya kepanjangan Ya guys Keteken Oke Udah guys Tuh gak otek lagi Udah adem tuh kan Yolah langsung kita pasang lagi ya Kita pasang lagi Kita tes apakah tombol ini Sudah hidup Atau masih mati guys Kayaknya sih udah pasti hidup ya guys ya Kita akan pasang kembali ya Keyboardnya ya Kita akan rakit ulang Ini bagian bawah keyboardnya ya Nah ini PCBnya kita letakkan lagi Ke tempat yang semestinya Ini kabelnya kita pasang ya Sini Kabelnya sudah dipasang Lalu di bagian PCBnya Ini kita paskan ya Dengan lubang-lubang bautnya Sebelah mana ya Oke Oke Sudah masuk ya Tuh Lubang-lubang bakas bautnya ya Nah kalau sudah ditekan seperti ini Sudah yakin presisi Lanjut kita bisa Kita memasang Keyboard Bagian atasnya guys Penutup keyboard bagian atasnya Seperti yang tadi ya Lalu kita bisa membaut Kembali Oke sudah terpasang semua bautnya Kita akan memasang kembali Si blue switchnya satu-satu ya Jadi ini blue switchnya kan ada dua pin nih Nah dua pinnya ini ya Harap lurus ya Lurusin ya Kalau ada bengkok sedikit Lurusin seperti ini Nah memasangnya juga ya Ini harap kita lurusin seperti ini guys ya Di bagian dua pinnya Masuk ke dalam dua lubang yang ada disini Nah ini kita lurusin ya Pokoknya kita raba-raba Kalau kalian gak biasa ngerabanya Bisa diintip ya Bisa kalian intip Dari samping seperti ini tuh Sehingga lurus Pelan-pelan ya Dorong Nah kalau dia Langsung masuk Biasanya dia masuk guys ya Nah tuh Dia kalau gak masuk Gak lurus Dia begini lah Ada kerasa bengkok Keras ya guys ya Gak mungkin bisa masuk seperti ini gitu Oke nanti kita pasang aja Kalau nanti kita tes lagi ya Semoga tidak ada tombol yang mati Nah kalau misalnya nanti Setelah dipasang seperti ini Ada tombol yang gak nyala Ya paling juga gak nyala Gara-gara tadi guys ya Gak masuk guys ya Tapi ya iya lah Cuma masang giden mah Pasti bisa ya guys ya Saya jamin semua orang juga pasti bisa Gampang loh guys ya Asal hati-hati aja masangnya Seperti ini Oke Nah sebagai contoh Ini ada switch yang Pinnya bengkok guys ya Ini bengkok bekas pencabutan Mungkin pencabutannya Sisi-sisi congkel Dari bawah kesini ya Jadi ini bengkok pinnya Nah ini kalau kayak gini Jangan langsung dipasang dulu guys Ini kita lurusin dulu guys ya Nah pokoknya kita pakai kuku aja Nah kalau kita ngerasa Udah agak lurus Baru nanti kita bisa Pasang lagi dengan Sedikit dirabah-rabah guys Dirasain Apakah lubang udah masuk Atau enggak guys ya Kalau ini belum Belum masuk guys Tuh Udah gitu kan Bisa kerasa guys Oke kawan Ini seluruh switchnya Udah kita pasang kembali ya Sekarang kita akan tes Keyboardnya ya Ke komputer Apakah switch tersebut Ada yang menyala Atau yang mati ya Apakah ada yang bengkok Gara-gara salah masang Keyboardnya udah kita nyalakan ya Disini juga udah Membuka keyboard tester Nah sekarang Tombol-tombolnya Akan kita tes Satu persatu guys Sebagaimana ya Ini tombol bawah Yang tadinya mati ya Nah ini udah hidup guys Tuh guys ya Nah Tuh ya tuh Tombol bawah udah hidup Lalu kita bisa Ngetes tombol-tombol Yang lain Ini akan kita pastikan Supaya hidup semua ya F1 sampai F12 Nyala semua Ini Tiga-tiganya Nyala semua ya Oh ya oke Sip Keyboard Normal semua ya Tombolnya Akan kita pasang kembali Keycapnya Jadi kalau kita gak apal Tombolnya Kita tinggal Lebih nyamain aja ya Disini ada contoh Keyboard Kita tinggal naruh Ini dimana F2 ya F2 ya Disini guys Disamping F1 Ya Coba masang gini Gampang ya Oke kita skip aja ya Nanti kita cepetin Oke kawan Keyboardnya udah selesai Kita rakit Normal seperti baru beli ya Memang seharusnya Baru beli itu normal Enggak rusak begini Nah ini Tombol-tombolnya udah berfungsi Dengan normal semua ya Tidak ada masalah Kita berhasil Membongkar keyboard Menyolder Lobang switchnya Lalu memasang keyboardnya kembali Seperti semula Ya lumayan ya Keyboard 250 ribu Walaupun ada kekurangannya Murah ya guys ya Oke Mungkin segini aja Video dari saya Semoga video ini bermanfaat Mohon maaf apabila Ngomongnya kecepatan Atau ngomongnya ngelantur Seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye